Hai semuanya, selamat datang. Di video kali ini, aku akan membahas ingredients dari body care produk dari Scarlett. Di video sebelumnya, aku udah repeat produk Scarlett dan hasilnya itu bagus banget untuk ngecerahin kulit aku dan juga mampu melembabkan kulit aku dengan sangat baik. Di video kali ini, aku akan fokus ke ingredients-nya aja. Apa sih ingredients dari produk Scarlett ini yang bisa membuat kulit kita menjadi cerah dan juga lembab. Nah, produk Scarlett ini punya varian baru yaitu varian kopi, di mana dia ada body scrub dan ada juga shower scrub-nya yang kandungannya itu ampuh banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita. Nah, kita akan bahas satu persatu ingredients yang ada di dalam produk body care Scarlett ini. Yang pertama, dari body scrub-nya dulu. Nah, ini merupakan produk scrub yang ampuh banget untuk mengangkat kulit mati di kulit kita dan juga bisa memaksimalkan dalam pengangkatan sel kulit mati. Scrub-nya juga lembut banget, jadi dia nggak akan ngeiritasi kulit kamu. Apa sih kandungan yang ada di dalamnya sampai dia bisa mengangkat sel kulit mati, kemudian dia juga dapat melembabkan dan juga mencerahkan. Yang pertama, kandungannya itu adalah glutathione, di mana glutathione ini merupakan agen pencerah dan dia juga merupakan antioksidan. Dan glutathione ini disebut juga sebagai ibu dari antioksidan, karena dia merupakan antioksidan yang cukup kuat dibandingkan dengan antioksidan yang lain. Di mana antioksidan ini dapat melindungi kulit kita dari kerusakan, dia dapat menyehatkan kulit kita, sekaligus ternyata glutathione ini dapat mencerahkan kulit kita dengan sangat baik. Apalagi kalau kamu punya masalah kulit yang belang, kulit yang kusam, nah glutathione ini ampuh banget dalam ngatasi hal tersebut. Selain itu, di body scrub-nya Scarlett ini juga ada kandungan vitamin E, di mana vitamin E juga merupakan antioksidan dan juga dapat melembabkan kulit kamu dengan sangat baik. Dari segi aromanya, dia beraroma kopi yang sangat nyaman banget, sangat cocok buat kamu yang pencinta kopi, cocok deh beli produk dari Scarlett yang parian kopi ini. Selama aku pakai body scrub dari Scarlett ini, nggak menimbulkan iritasi di kulit aku, dia nyaman banget setelah diaplikasikan, lembut banget di kulit, dan juga dibilasnya itu gampang banget dibandingkan dengan body scrub lain. Selanjutnya, kita bahas ke brightening sour scrub-nya. Apa sih kandungan yang ada di dalamnya sampai dia bisa mencerahkan, mengangkat sel kulit mati, dan juga melembabkan kulit kamu. Dari segi ingredients-nya, si brightening sour scrub dari Scarlett ini mengandalkan kandungan glutathione juga, karena dia mampu mencerahkan, seperti si body scrub-nya tadi, dia akan mencerahkan kulit kamu, kemudian dapat melindungi kulit kamu dari kerusakan, dia juga dapat menyehatkan kulit kamu dengan sangat baik. Kemudian di dalamnya juga ada kandungan vitamin E, di mana kandungan vitamin E ini dapat melembabkan kulit kamu. Di dalam brightening sour scrub dari Scarlett ini juga ada kandungan collagen, di mana collagen ini merupakan penyusun alami kulit kita, dan dia merupakan komponen yang berperan dalam elastisitas kulit, kemudian menyehatkan kulit kita. Dia juga melembabkan kulit dengan sangat baik. Jadi si collagen ini sangat penting untuk kulit kita. Kemudian ada kandungan betain, di mana betain ini berfungsi untuk ngeshooting, kemudian dia juga dapat melembabkan kulit. Sekarang aku lagi cobain yang brightening sour scrub, yang aroma kopi ini, dan aromanya itu nyaman banget, dan juga menenangkan. Aroma kopinya khas banget, dan di dalam sour scrub-nya ini juga ada butiran-butiran vitamin E, yang berfungsi untuk ngescrubbing kulit kamu, dan ketika dia bersentuhan dengan kulit kamu, akan pecah, sehingga akan mengeluarkan vitamin E yang akan melembabkan kulit kamu. Butiran-butiran vitamin E-nya juga tidak menimbulkan iritasi sama sekali di kulit, dia cukup nyaman digunakan. Untuk melengkapi produk body scrub dan juga brightening sour scrub dari Scarlett ini, kamu bisa menambahkan lotion dari Scarlett juga. Aku udah coba 3 varian, yaitu yang Charming, kemudian Free Sea, dan yang terakhir yang aku udah cobain itu adalah yang Jolly ini. Ini aromanya harum banget, dan juga tahan lama. Buat kamu yang suka dengan aroma press, sebaiknya coba yang Free Sea, dan juga buat kamu yang suka aroma yang lebih lembut lagi, kamu bisa coba varian yang Charming ini. Tapi secara keseluruhan, aku suka banget dengan aroma-aroma dari produk Scarlett ini. Dari segi ingredients-nya, apa sih yang membuat si lotion Scarlett ini ampuh banget untuk mencerahkan? Dia juga dapat mengatasi kulit yang kusam, kulit yang belang, dan juga dia dapat melembabkan kulit. Nah, seperti kandungan dari body scrub dan juga sour scrub-nya, juga ada ingredients glutathione. Karena glutathione ini merupakan produk utama atau star ingredients di dalam produk-produk Scarlett, terutama untuk body care-nya. Kemudian juga ada kandungan vitamin E yang dapat melembabkan kulit, Dan hampir semua produk Scarlett itu mengandalkan kandungan glutathione dan juga vitamin E. Selain itu, di dalamnya juga ada kandungan kojik acid, di mana kojik acid ini adalah agen pencerah, di mana ketika dikombinasikan dengan glutathione, efek mencerahkannya akan menjadi lebih maksimal lagi. Dan yang terakhir, star ingredients yang ada di dalam lotion Scarlett ini, juga ada kandungan niacinamide. Nah, semua skincare kebanyakan mengandung niacinamide. Dan niacinamide ini ampuh banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, memperbaiki skin barrier kulit kita, kemudian dia juga dapat mengorong minyak. Tapi di produk body care, kebanyakan digunakan untuk melembabkan, kemudian untuk mencerahkan kulit. Dan niacinamide ini sangat minimal menimbulkan iritasi di kulit, sehingga sangat cocok juga digunakan untuk kamu yang punya kulit yang sensitif. Untuk lotion-nya sendiri, teksturnya itu lembut banget, dan diaplikasikannya nyaman banget di kulit, dia juga tidak menimbulkan white cast sama sekali di kulit, dan juga menyerapnya itu cepat banget, dan hasilnya dia itu instant brightening. Ketika kamu aplikasikan, dia akan meningkatkan skin tone kulit kamu satu tingkat lebih cerah. Ini yang paling aku suka dari lotion-nya Scarlett. Untuk memaksimalkan hasil penggunaan body care dari Scarlett ini, kamu bisa menggunakan produk lengkap dari Scarlett ini. Mulai dari body scrub-nya, kamu bisa menggunakan 2-3 kali dalam seminggu aja, untuk mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kamu, sehingga lebih maksimal. Selanjutnya, kamu bisa menambahkan sour scrub-nya, untuk memaksimalkan pengangkatan sel-sel kulit mati tadi, dan juga sekaligus melembabkan kulit kamu. Dan setelah mandi, kamu aplikasikan lotion dari Scarlett ini, kamu bisa pilih aroma yang kamu suka, mulai dari aroma yang lembut, sampai aroma yang pres. Jadi, itu tadi pembahasan singkat aku mengenai ingredients apa saja yang ada di dalam produk body care Scarlett ini. Tentunya, kandungan-kandungannya ini aman banget untuk kulit kita, dan juga minimal menimbulkan iritasi. Produk Scarlett ini juga sudah terdaftar di IPTOM, tentu saja produknya aman digunakan, dan juga kandungan-kandungannya sudah terperifikasi dengan sangat baik. Selain itu, dia juga sudah halal MUI, jadi, kamu nggak perlu khawatir tentang kehalalan produk dari Scarlett ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu tertarik untuk membeli produk Scarlett, pastikan kamu beli di official store-nya. Aku udah taruh di link description yang ada di bawah ya.